Kitab Yesaya, Pasal 49 Allah memanggil hambanya yang khusus Dengarkanlah aku, hai orang di seberang laut Dengarkanlah aku, kamu bangsa-bangsa yang jauh Tuhan memanggil aku sebelum aku lahir Ia memanggil namaku ketika aku masih dalam kandungan ibuku Tuhan memakai aku berbicara baginya Ia memakai aku seperti pedang yang tajam Tetapi ia juga memegang aku dengan tangannya untuk melindungiku Ia memakai aku seperti panah yang tajam Tetapi ia juga menyembunyikan aku dalam tabung panahnya Ia berkata kepadaku Israel, engkau adalah hambaku Aku akan melakukan hal yang agung bersama engkau Aku mengatakan, aku telah bekerja keras dengan sia-sia Aku sendiri mengerjakannya Tetapi aku melakukan hal yang tidak berguna Aku memakai semua kuasaku Tetapi aku tidak sungguh-sungguh melakukan sesuatu Jadi Tuhan harus memutuskan apa yang dilakukan terhadap aku Allah menentukan upahku Tuhan menjadikan aku dalam kandungan ibuku Jadi aku dapat menjadi hambanya Ia telah mengatakan bahwa aku akan membawa Yaakub dan Israel kembali kepadanya Tuhan memberikan penghargaan bagiku Aku menerima kekuatanku dari Allahku Ia berkata kepadaku Engkau adalah hamba yang sangat penting bagiku Bawalah kembali suku-suku Yaakub kepadaku Bawalah kembali umat Israel yang masih hidup kepadaku Masih ada tugasmu yang lain Bahkan jauh lebih penting lagi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain Engkau akan menunjukkan jalan keselamatan kepada semua orang di seluruh dunia Tuhan, pelindung kudus Israel Berkata kepada hambanya Orang membenci hamba itu Bangsa-bangsa menganggap rendah padanya Ia sekarang budak untuk pemerintah Tuhan mengatakan kepadanya Para raja akan melihatmu dan berdiri menghormatimu Para pemimpin besar sujud kepadamu Hal itu akan terjadi bagi Tuhan Yang maha kudus Israel adalah satu-satunya yang memilihmu Dan dia dapat dipercayai Hari keselamatan Inilah yang dikatakan Tuhan Waktu khusus akan ada apabila aku menunjukkan kebaikanku Pada masa itu aku menjawab doamu Hari khusus akan ada kapan aku menyelamatkan engkau Kemudian aku menolongmu serta melindungimu Dan engkau menjadi bukti dari perjanjianku dengan umat Negeri itu binasa sekarang Tetapi engkau akan memberikan tanah itu kepada pemiliknya kembali Engkau mengatakan kepada para tawanan Keluarlah dari penjaramu Engkau mengatakan kepada orang yang berada dalam gelap Keluarlah dari yang gelap Mereka akan makan sepanjang jalan Mereka mempunyai makanan juga di bukit-bukit yang sunyi Mereka tidak lapar atau haus Matahari yang panas dan angin tidak melukainya Penghiburnya membawanya Ia membawa mereka ke pancuran air Aku akan membuat jalan bagi umatku Gunung-gunung akan diratakan Dan jalan-jalan yang rendah ditinggikan Lihatlah Orang akan datang kepadaku dari tempat-tempat yang jauh Mereka datang kepadaku dari utara dan dari barat Mereka datang kepadaku dari Sinim di Mesir Hai langit dan bumi bersuka citalah Hai gunung-gunung bersoraklah dengan suka cita Tuhan menghibur umatnya Ia baik kepada umatnya yang miskin Sekarang Sion mengatakan Tuhan telah meninggalkan aku Tuhan telah melupakan aku Tuhan berkata Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang lahir dari kandungannya Meskipun mereka dapat melupakan anaknya Aku tidak dapat melupakanmu Lihatlah Aku telah mengukir namamu pada tanganku Aku mengingat engkau sepanjang waktu Anak-anakmu akan kembali kepadamu Dan mereka yang membinasakanmu Meninggalkanmu Lihatlah Lihat semua sekelilingmu Semua anakmu akan berkumpul Engkau akan mempunyai banyak orang di negerimu Dan mereka yang membinasakanmu Akan menjauh Engkau sedih karena anak-anakmu yang hilang Tetapi mereka akan mengatakan kepadamu Tempat ini terlalu sempit Berikanlah kepada kami Tempat yang lebih luas Untuk tempat tinggal Kemudian engkau berkata Kepada dirimu sendiri Siapa memberikan semua anak itu Kepadaku Aku sedih dan sendirian Anak-anakku telah ditawan Mereka telah pergi Siapa memberikan anak-anak itu kepadaku Lihatlah Hanya aku yang tinggal Dari mana semua anak itu datang Tuhan Allahku mengatakan Lihatlah Aku akan melambaikan tanganku Kepada bangsa-bangsa Aku mengangkat benderaku Kepada setiap orang Untuk dilihat Kemudian mereka membawa anak-anakmu Kepadamu Mereka membawa anak-anakmu Di atas bahunya Dan memegangnya Dalam tangannya Para raja akan menjadi gurunya Putri-putri raja Memelihara mereka Raja-raja dan putri-putrinya Sujud kepadamu Mereka akan mencium kotoran Pada kakimu Kemudian engkau tahu Bahwa akulah Tuhan Dan setiap orang yang percaya Kepadaku tidak kecewa Jika tentara yang kuat Mengambil seorang tawanan Dapatkah engkau Membebaskannya Jika seorang tentara Yang berkuasa Menjaga orang Dapatkah tawanan itu Melarikan diri Inilah jawaban Tuhan Para tawanan Akan melarikan diri Orang mengambil para tawanan Dari tentara yang kuat Oleh karena itu Aku akan berperang Bersamamu Aku menyelamatkan Anak-anakmu Orang-orang itu Menyiksamu Tetapi aku Akan memaksa mereka Memakan mayatnya sendiri Darah mereka sendiri Menjadi anggur Yang membuatnya mabuk Kemudian Setiap orang tahu Bahwa Tuhan Menyelamatkanmu Setiap orang tahu Bahwa yang maha kuasa Yaakub Menyelamatkanmu